Kalian bisa ganti pakai Volkanion, kenapa harus Volkanion? Karena disini ada Magearna, oke? Terima kasih sudah menonton! Oke, sekarang kita ada di server Cina ya, server Induk Dan kita bakal ngelanjutin pembahasan video sebelumnya ya Oke, pembahasan video sebelumnya Oke, jadi kalau kalian yang masih belum tahu ya Jadi ada si, apa ya? Ini bukan Youtuber ya Pokoknya ada content creator ya, content creator yang tes server Itu dia nge-upload tentang, ini nih, nge-upload tim air setelah revisi ya Dewa-dewa lama, gimana nasibnya? Oke, ini yang pertama kemarin aku sudah bahas ya Sudah aku breakdown untuk semua timnya Disini tim Waternya ini sudah maksimal semua ya Mau dia maupun musuhnya sama-sama sudah Pokemonnya maksimal bintang 12 semua Oke, nah ini untuk yang tim Dragon ya Menang tim Dragon, oke? Menang tim Dragon, dia tim airnya kalah ya Oke, tim airnya kalah Terus ada lagi tim Fire ya, ini tim api coba ya Tim api lawan tim air, yang menang tim air ya Menang telah tim air Breakdownnya sudah ada di video sebelumnya ya Dan sekarang yang ketiga yang bakalan kita bahas Adalah tim apa? Adalah tim Steel Oke, tim Steel ya Ini tanpa Pokemon SS ya Tanpa Pokemon SS untuk ngelawan tim Water ya Untuk ngelawan tim Water, oke Kita coba save dulu untuk nanti kita breakdown ya Kita coba save dulu untuk nanti kita breakdown Oke, ini untuk tim Steel ya line upnya Sekarang kita coba lihat dulu pertandingannya ya Kita coba lihat pertandingannya Seseru apa gitu Jelas untuk speednya yang menang tim Water ya Selalu, tim Water selalu menang speed Mau lawannya itu tim Fire Mau lawannya itu tim Dragon ya Dia tetap selalu menang speed Karena ada Primal Kyogernya ya Dia punya Chaos Speed Oke, nah Untuk tim Apa ini namanya? Tim Steel Itu DPSnya terbatas ya DPSnya terbatas, Jok Gak ada yang pure DPS Selain si Genesek ya Jadi cuman Genesek doang gitu Kalau tim Water disana ada Palkia ya kan Ada Esgrininja ya kan Volcanion Terus Primal Kyogernya itu semi DPS juga Demeknya gede kan Oke, ini Demek dari Geneseknya Demek biasa ya Ini bukan follow up Bukan ultimate 600 ribuan Tuh, kena true Demek juga Gara-gara bukan true Demek sih Tapi final Demek ya Karena ini si bocil-bocilnya Genesek Kalian lihat di atas tuh bocil-bocil Genesek nyerang juga Jadi 1,5 juta Melmetal jelas gak ada Demek ya Dialga dia cuman semi DPS Jadi gak gede-gede amat gitu Demeknya Solgaleo Demeknya kecil Tapi memang bisa terus-terusan nyerang Karena dia punya counter attack ya King Majesty Oke, 1,3 jutaan Ini, tuh kalian lihat Untuk Dialga cuman 500 ribu Demeknya Primal Kyogern 2,9 juta ya 2,9 juta Oke, follow up lagi 1,3 juta Counter attack 500 ribu Volcanion ini ultimate dari si Volcanion 2,9 juta Hampir sama ya Jadi Volcanion itu termasuk Pokemon yang Demeknya gede ya Tapi gak segede Pokemon DPS gitu Kayak misalkan Ice Green Ninja Nanti kita lihat ultimate dari Ice Green Ninja Pasti lebih gede lagi sih Oke, ini efeknya Wither ya Efeknya Wither ya Efeknya Wither Harusnya Pokemon Water kebuff semua Demeknya ya Pokemon Water kebuff semua Dan untuk tim musuh Itu kena vulnerability Untuk tim Water Oke, ini Palkia Demeknya kecil banget ya Palkia 500 ribu gitu Gak terlalu gede Karena Palkia itu sebenarnya Pure DPS Walaupun udah dikombo Sama tim Water Dia juga gak terlalu keren Jadi menurutku Ya Palkia Itu membantu Hanya untuk Dia itu finisher ya Pertama karena bisa nyerang ke belakang Oke Dia bisa nyerang HP Yang HPnya paling rendah Terus dia juga bisa sembunyi Terus Dia juga ngebuff Kalau gak salah ya Untuk Z-move-nya Untuk apa? Pokoknya Palkia jadi buffer Setelah adjustment Oke Jadi dia cuma buff doang Support ya Support Cuma semi DPS Oke DPS utamanya tetap S-Green Ninja Oke Volcanion Sama Primal Kyogre Itu sendiri Oke ini Demek dari S-Green Ninja Ultimate-nya Ke Solgaleo 3,4 juta Oke Fix ya Fix ya Setuju semua S-Green Ninja demeknya Lebih gede Daripada PK Sama Volcanion Bentar PK-nya mati Sama siapa Hei Yang ngekill Dia Hei Ternyata Ternyata DPS yang tidak diduga Tapi memang Primal Kyogre Jadi jelek banget Sumpah dia jadi gampang Mati banget Baru round 3 Primal Kyogre Udah mati Primal Kyogre Rasanya Kayak Primal Growdown Setelah Primal Kyogre Rilis 3 rounder doang Mati Oke Udah ya Dia udah gak ada DPS Paling cuman si Volcanion Sama S-Green Ninja doang Untuk tim stillnya Karena memang tim still itu Termasuk tim yang paling solid Kalian lihat Telak Kemenangannya itu telak Gak ada yang mati Sama sekali ya Satu sama lain itu Saling support Counter attack Heal Revive Wah Ini paling gila sih Emang tim still itu yang paling solid Kalau kalian lihat tim-tim sebelumnya ya Kayak ada tim fire Tim dragon Itu Gak ada yang menang telak Sampai akhir itu Hidup semua gitu Gak ada coy Gak ada coy Cuman tim still doang Yang sampai terakhir itu Masih tetap hidup semua Oke Sekarang kita coba Breakdown Breakdown Apa aja yang dipakai ini Sudah Sama kayak Yang dipakai Baron ya Baron Ini setelah adjustment Ini juga bakalan menjadi Top tier meta Sama yang dipakaiin Baron Full Steel Ya Full Steel Nih Full tim still Kayak si Baron Server 5 Eh Server berapa ya 5 5-2 Baron server 5-2 Yang pertama dia ada Solgaleo Ada Genesek Ada Melmetal Ada Jirachi Ada Dialga Dan Magearna Oke Untuk Melmetal Sama Dialga Ini Pokemon yang paling lama Pokemon yang paling lama Yang pertama ada Dialga Sama Melmetal Oke Nah ini bisa kalian ganti Tapi dengan apa ya Dengan apa bisa kalian ganti Aku juga Rada bingung Yang pertama Yang bisa kalian ganti Pake apa Volkanion Kalian bisa ganti Pake Volkanion Kenapa harus Volkanion Karena disini ada Magearna Oke Kita mengacu pada Breakdown Tim Fire Sebelumnya ya Tim Fire Itu dia bawa Magearna Kenapa Karena ada Volkanion Di dalamnya Di dalam tim api Ada Volkanion Jadi tim Fire Tim api Itu bisa pake Magearna Nah Sama halnya Dengan tim steel ya Tim yang Tim full steel Itu pasti ada Magearna Karena Magearna ini Tipenya adalah steel ya Magearna ini Tipenya adalah steel Jadi ketika ada Magearna Di tim Kalian bisa bawa Si Volkanion Oke Volkanion itu bisa Gantiin salah satu Dari mereka ya Antara Melmetal Oke Antara Melmetal Atau si Dialga Kalian bebas Kalian lebih suka Yang mana gitu Oke Sekarang kita pertimbang Kita pertimbangkan ya Antara kedua Pokemon itu Jadi lebih mana Yang better bang Melmetal Atau si Dialga Oke Melmetal Atau Dialga Melmetal ya Dia bakalan Nambahin Sustain ya Survivability Semua Pokemon kalian Bakalan Jadi lebih well Lebih bagus Karena apa Karena dia punya Skill Yang namanya adalah Reckless Reckless Oke Nah apa itu Reckless Jadi dia bakal Ngasih Bukan Death Immune Jadi dia bakal Menerima 2 damage Fatal Yang diterima Sama tim kamu ya Tapi itu gak perlu Steel sih Sebenernya ya Apapun bisa Oke Sekarang kita lihat Dan Melmetal Kalau misalkan kalian Bawa 3 Pokemon Steel Itu bakalan Langsung dapet Shield ya Otomatis Langsung dapet Shield Oke Nah disini Aduh please Login again Wait Kita coba lihat Si Melmetal ya Kita lihat Melmetal Aku kasih tau Apa itu yang namanya Reckless Anjir Mana Melmetal Melmetal Oke ini ya Melmetal Kita coba lihat skillnya Ini Namanya Liquid Metal Nah ini Reckless ya Ini coy ya Yang aku maksud itu adalah Ini coy Reckless Oke nah Apa itu Reckless Reckless itu Adalah Nih Ketika Pokemon Kalian Menerima Demag yang fatal Atau Demag yang gede Dari active skill Bukan follow up Bukan kayak Apa ya Bukan follow up Pokoknya active skill lah ya Dan Anger nya Mega Ray Itu juga active skill ya Melmetal Akan menerima Demag ini Untuk Pokemon Di team kalian Kalau misalkan Melmetal itu Menerima Lethal attack Lethal attack itu berarti Ultimate ya Dia bakalan Immun Kepada Apa namanya Lethal attack pertama Immun sama Ultimate pertama Jadi Kayak misalkan Anger nya Mega Ray Itu jadi 0 ya Anger nya Mega Ray Quaza Atau ultimate nya Siapa Marcedo lah Itu jadi 0 Untuk Kalau pertama kali Dia Nerima ya Ultimate nya Oke lalu Akan Cooldown Selama 2 ronde Baru bisa Ketrigger Lagi Reckless nya Nah Untuk Ngetrigger si Reckless ini Itu kita perlu Apa bang Untuk ngetrigger Reckless ini Kita perlu apa Kita perlu Ini Pokemon di team kita Menerima Serangan Yang ngetrigger nya Adalah Pokemon di team kita Menerima serangan Jadi Change nya Itu aku gak tau Cara ngitung nya Gimana Tapi biasanya Melmetal itu Bakalan Apa namanya Bakalan aktif ya Reckless nya ini Bakalan aktif Ketika ada Pokemon kita Yang terkena Ultimate ya Jadi ketika ada Pokemon kita Yang terkena Ultimate Itu bakalan Langsung aktif Si Reckless nya Oke Itu untuk Melmetal Kepakenya menurutku Itu ya Melmetal Nah Kalau si Dialga Dia nambah Time Speed Kalau menurutku Untuk game Turn Base ya Yang gerak Lebih banyak Atau yang mendapatkan Move lebih banyak Itu bakalan Lebih bagus Oke Jadi menurutku Daripada Pakai Melmetal Mending kalian Pakai Si Volkanion Untuk Dialga Masih tetap Bisa di keep Masih tetap Bisa di keep Toh Nanti setelah Adjustment Itu Dialga Bisa jadi Lebih better Untuk Team Steel Jadi lebih bagus Oke Jadi Itu ya Jadi itu Ini udah bisa Di build Di team Global Sekarang ya Untuk line up Pokemon Pocket incoming Global Itu udah bisa Kalian buat Sekarang Oke Jadi menurut Kalian gimana Untuk Team Steel Atau mungkin Kalian punya Kombinasi sendiri Untuk line up Team Steel Kalian Kalian bisa tulis Di kolom Komentar ya Nanti Kalau misalkan Itu emang Keren Bakalan aku Pin ya Bakalan aku Pin Biar orang-orang Bisa tahu Bisa tahu Wah Di luar Nalar Ternyata Team Steel Bisa dimasukin Rata-ata Mungkin bisa Kayak gitu ya Atau Gimana lah Yang lain Oke Jadi gimana menurut Kalian untuk Team Steel Coba tulis Di kolom Komentar ya Oke Aku cukupin Video sampai sini Kalau kalian suka Dengan videonya Klik like Share Kalau kalian suka Dengan gaming Seperti ini Jangan lupa Subscribe Oke Thanks for watching See you next video Salam Wasgaming Bye